Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini kita akan coba bahas terkait aplikasi Poco Launcher Yang versi terbaru yang katanya sudah memperbaiki beberapa masalah teman-teman Oke disini kita akan coba tes dulu di Poco X3 Pro dengan menggunakan MIUI Stabil Global Mi ya Oke disini kita akan coba lihat dulu dan disini sebelumnya sebelum saya update ke versi MIUI 13.0.5 ini di Poco X3 Pro Itu ada fitur kecepatan animasi dan ternyata sekarang ini setelah update itu gak ada teman-teman ya Oke kita coba masuk ya cara masuknya cukup dicubit aja seperti ini Kemudian disini kita masuk ke dalam setting nah ini dia teman-teman setting kemudian ke lainnya ya Nah kita masuk ke lainnya kesini kemudian disini kita coba lihat Nah harusnya di bawah Google Discovery ini tuh ada fitur kecepatan animasi ya Disini gak ada teman-teman nah ini gak ada ya Oke ini terlalu terang kayaknya kita coba terangin deh kurang terang ya Nah disini gak ada Google sorry kecepatan animasi Nah kita coba bandingkan disini ya di Poco F3 saya ini dia sudah menggunakan MIUI 13 terbaru default untuk aplikasi dari Poco Launcher nya Kita coba masuk dulu ke setting nah ini dia teman-teman ya di layar 1 di bawahnya itu ada kecepatan animasi nih Nah ini saya menggunakan cepat ya seperti itu teman-teman ya ini ada disini gak ada di versi global Kemudian kita coba lihat disini di bagian aplikasi Poco Launcher nya Nah ternyata untuk di Poco Launcher di Poco X3 Pro ini dia itu versinya 4909 teman-teman Nah ini versinya lebih tinggi dibanding versi yang saya pakai di Poco F3 Tuh ini baru 4826 sedangkan disini sudah di 4909 Jadi gimana nih menurut teman-teman ya Nah makanya disini kita akan coba update di aplikasi ataupun di Poco X3 Pro ini Dengan menggunakan aplikasi Poco Launcher versi terbaru teman-teman ya Nah disini saya sudah siapkan untuk aplikasinya Jadi disini disarankan teman-teman simak dulu videonya ini dari awal sampai akhir ya Biar nanti jangan dulu install dulu takutnya nanti bermasalah Jadi simak dulu videonya sampai selesai Oke nah langsung aja disini kita install aplikasinya Untuk Poco Launcher versi terbarunya teman-teman ya Saya sudah siapkan Langsung aja disini seperti biasa masuk ke file manager Nah disini teman-teman ya ini untuk versinya 4.8.3.4918 Nah ini yang versi terbaru Oke langsung aja kita coba install Nah disini dia ya ingin aplikasi ini oke kita update saja Langsung kita tunggu prosesnya disini mudah-mudahan gak terjadi masalah teman-teman Nah Poco Launcher sudah keupdate nih sekarang Kita coba lihat dulu rinciannya Nah sekarang sudah di versi 4.9.18 Tadi kan 4.9.09 teman-teman ya Oke jadi ini versinya jauh lebih tinggi daripada yang ada di Poco F3 saya ini ya Tuh ini baru 4.8.26 Oke langsung aja disini kita review untuk aplikasi Poco Launcher ini teman-teman ya Oke langsung aja kita keluar dari sini Nah dia langsung mengescape seperti itu Kemudian disini kita cubit aja lagi langsung aja ke topik pembahasannya Masuk ke dalam pengaturannya disini teman-teman ya Nah ini dia Kita klik kemudian ke lainnya Nah sekarang disini sudah muncul nih kecepatan animasi ya Nah kita klik dan disini saya pilih cepat Sebelumnya tidak ada teman-teman Sekarang disini sudah ada Itu sebetulnya update aplikasi Poco Launcher terbaru ini Untuk mengaktifkan kembali di Poco X3 Pro bagian kecepatan animasi ini teman-teman Seperti itu ya Nah oke Jadi itu yang pertama nih Kemudian disini seperti biasa untuk MIUI Global MIUI Global disini Dia masih belum ada fitur aplikasi Vault Contoh seperti yang ada di Poco F3 ini teman-teman ya Poco F3 ini Masuk ke setelan tambahannya Nah setelah di layar utamanya Dia ada layar 1 ya Nah ini layar 1 ini kita bisa ubah Menggunakan aplikasi Vault Google Discover atau tidak ada Saya disini pakainya tidak ada aja Seperti ini teman-teman ya Biar tidak terlalu berat dan tidak terlalu menguras RAM Oke seperti itu Nah seperti ini Jadi sekarang sudah ada ya Kecepatan animasinya sudah kembali di Poco X3 Pro ini Sebelumnya masih belum ada teman-teman Itu ya Nah kemudian apalagi nih disini ya Itu aja sih mungkin disini yang menjadi Perbedaan dengan versi sebelumnya di Poco X3 Pro sebetulnya Kalau yang lainnya disini sebetulnya hampir sama ya Tampilkan rekomendasi Ini untuk menampilkan rekomendasi yang ada disini ya Teman-teman Nah yang ada disini nih Bentar ya kita coba back dulu Nah disini gak ada kan Kalau misalkan disini kita coba aktifin Untuk rekomendasinya Nah teman-teman bisa simak disini Kita coba aktifkan Jadi nanti disini tuh akan muncul seperti ini Oke Nah gitu teman-teman Sekarang disini lebih simple ya Oke nah Kita coba hilangin aja ya Karena gak hanggu sih Kalau saya tuh gak pernah pakai teman-teman Kita matiin aja Seperti ini Kemudian ketuk layar dua kali ya Ketuk layar dua kali disini Apakah dia bisa atau tidak Karena ada beberapa aplikasi Poco Launcher itu Yang kita coba diaktifin layar dua kali ini Malah gak bisa teman-teman Nah sekarang disini kita akan coba tes Ini kita keluar seperti ini Dan kita coba tap dua kali untuk mematikan layar Bisa ya Kita bangunkan Bisa Jadi fiturnya Berjalan dengan baik Ada tuh yang gak bisa tuh Seperti itu ya Kayak yang di Redmi Note 11 aja Itu padahal kita aktifin Tetapi tidak Nanti kalau misalkan ada update terbaru Untuk ke UI Launcher nya Saya akan coba bahas juga nih Di Redmi Note 11 teman-teman Nih kita coba lihat ya Tuh dia gak bisa Tuh Gak bisa mati Padahal disini ya Di Redmi Note 11 Saya sudah aktifin Untuk ketuk dua kalinya Ya Mana nih tadi ya Bukan disini Kita masuk dulu ke pengaturan ya Kesini Ke bagian layar Oke tampilan Nah kemudian disini Ke bagian Oh sorry Ke bagian ini Tampilan aktif lenci layar Nah Disini teman-teman Ketuk dua kali untuk membangunkan Atau mematikan layar Saya sudah aktifin Ya Ini di Redmi Note 11 Ini bug kayaknya nih Dia gak aktif Gak bisa Kita coba lihat Ya kita back Tuh Dia gak bisa Oke nanti kita bahas lah Kalau misalkan ada update terbaru Untuk MIUI lonceng Seperti itu teman-teman ya Nah disini khusus untuk Poco launcher ya Jadi ini Kalau misalkan ada bertanya Bang kalau misalkan Dipakai di Redmi Dipakai di HP Mi Itu bisa atau tidak Tidak bisa Jadi Aplikasi ini khusus Untuk device Poco Untuk Poco ya HPnya Atau aplikasi ini Untuk HP Poco Jadi gak bisa Di HP yang lain Jadi Untuk si Poco launcher ini Memang dibuat khusus Untuk device Poco Gitu kan Kalau Redmi Ataupun Mi Itu ada MIUI launcher Oke Sip ya Seperti itu teman-teman Nah Jadi itu aja mungkin disini Untuk update Aplikasi terbaru Untuk Poco launcher Jadi kalau misalkan Teman-teman disini Ingin coba update Nanti saya akan simpan linknya Seperti biasa Di deskripsi box Kalau saran saya Untuk Poco X3 Pro ini Sebaiknya di update teman-teman Karena versi sebelumnya Itu gak ada ya Gak ada untuk Kecepatan animasi Jadi makanya Si Poco nya itu Agak sedikit Kayak lemot Lelet Gitu teman-teman ya Pada saat Membuka aplikasi Atau scroll-scroll Aplikasi Seperti itu Jadi disarankan disini Di update Saja Oke Itu aja mungkin Teman-teman ya disini Untuk Tutorial Ataupun Video review Terkait aplikasi Poco launcher Terbaru Di Poco series Seperti itu ya Jadi disini Wajib teman-teman Simak dari awas Sampai akhir Biar jelas ya Videonya Oke itu aja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Sampai ketemu lagi